Desa Karangsoca merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Desa Karangsoca memiliki data geografis dengan luasan lahan mencapai 77 hektare dan dengan topografi wilayah berupa dataran tinggi. Adapun, total jumlah penduduk desa Karangsoca mencapai 2.142 jiwa. Desa ini terdapat industri kecil menengah atau IKM dengan sentra industri rumah tangga produksi tahu. Usaha tersebut telah dikelola secara turun-temurun keluarga oleh beberapa orang warga di desa tersebut. Usaha IKM tahu telah berlangsung selama 20 tahun dengan teknik pengelolaan yang masih sangat sederhana, baik dalam proses menghasilkan produk sampai pengelolaan hasil akhir tahu dan limbahnya. Penggunaan teknologi produksi tahu yang masih sangat sederhana dan konvensional menghasilkan limbah padat maupun limbah cair yang relatif tinggi. Limbah cair tahu yang tidak dimanfaatkan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang nantinya akan berakibat adanya gangguan pada lingkungan tersebut. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus atau PKMS yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nadatul Ulama bekerjasama dengan kelompok pemuda Karang Taruna, Desa Karang Soka, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan tersebut. Sehingga pencemaran tersebut dapat diminimalisir dan juga dapat dikelola dengan baik limbah tahu sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan dapat dimanfaatkan. Penyuluhan dalam program PKMS diisi dengan materi mengenai penanganan dan pengelolaan limbah tahu sehingga tidak menimbulkan pencemaran sekaligus memberikan materi penggunaan teknologi mikrobial full cell untuk mengolah limbah sehingga menghasilkan produk biolistrik. Masyarakat yang terlibat adalah seluruh pemuda Karang Taruna, Desa Karang Soka. Setelah dilakukan penyuluhan, kami juga melakukan pelatihan pembuatan teknologi tepat guna mikrobial full cell dengan menggunakan substrat limbah tahu sehingga penerapannya nantinya akan bisa diterapkan di lapangan dan juga di lingkungan sekitar sebagai penerangan dengan menggunakan bioenergi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muda. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nadatul Ulama Furukerto mengadakan program kemitraan masyarakat stimulus atau PKMS yang bekerjasama dengan kelompok pemuda Karang Taruna, Desa Karang Soka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten, Banyumas. Program PKMS ini merupakan program yang didanai oleh Hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun program PKMS ini memiliki judul yaitu pelatihan produksi biolistrik menggunakan mikrobial full cell dari limbah tahu pada kelompok Karang Taruna, Desa Karang Soka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten, Banyumas. Tujuan diadakannya program ini adalah 1. Masyarakat bisa teredukasi mengelola limbah tahu yang dihasilkan oleh IKM-IKM tahu yang ada di Desa Karang Soka dan yang kedua, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan soft skill, keterampilan dengan menggunakan atau mengelola limbah tahu tersebut menjadi suatu produk biolistrik menggunakan mikrobial full cell. Harapannya, pemuda Karang Taruna bisa menjadi pemuda yang aktif menjadi generasi muda yang terberdayakan sehingga memajukan desa dan memanfaatkan sisa bahan baku dari limbah tahu menjadi suatu produk yang tepat guna dan bisa diimplementasikan penerangan pada lingkungan sekitarnya. Semoga program ini membawa manfaat yang luar biasa dan kemajuan untuk desa ini. Terima kasih, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Karang Soka, Kejamatan Pembayaran Kabupaten Banyumas, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Karang Soka, Universitas Nahdlatul Ulama Purwoperto, tokoh masyarakat, dan teman-teman Karang Taruna yang sudah berpartisipasi dan mendukung program kemitraan masyarakat stimulus tentang pelatihan produksi biolistrik menggunakan mikrobial full cell dari limbah tahu. Karena dengan adanya program kemitraan masyarakat stimulus ini, masalah yang berkaitan dengan limbah tahu yang berada di desa Karang Soka mulai teratasi dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat setempat tentang pemanfaatan limbah tahu untuk dijadikan biolistrik di kandang ayam dan penerangan jalan. Semoga untuk kedepannya, program kemitraan stimulus terus dilaksanaan di desa-desa, guna untuk membantu mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada di desa dan memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat. Terima kasih. Salam Karang Taruna. Karang Taruna, Jaya! Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pemuda Karang Taruna dari desa Karang Soka akan melakukan praktek program kemitraan masyarakat stimulus tentang pelatihan produksi biolistrik menggunakan mikroba full cell dari limbah tahu. Alat dan bahan bisa akimobil, bisa akimotor yang basah. Dan ini limba tarung. Dan lampu LED. Juga pabel. Ini bisa digunakan untuk menerangi jalan, akuarium, dan panang ayam. Mis, coba mis. Naka ayam. selamat menikmati selamat menikmati kita akan mempraktekan pertama akan limbah limbah tahunya dimasukkan ke dalam kakinya dulu terus nanti kita campurin cukak perbandingannya 1 banding 1 agar mendapatkan asam kelistrikan langsung kita praktekan kabelnya nah ini nyala kemudian nanti kita akan praktekan di tempat gandang ayamnya sekarang kita akan mempraktekan di gandang ayamnya silahkan mas alas sambungkan kabelnya yang min ke min yang plus kebelas nah ini nyala ya teman-teman ada pun manfaat dari penerangan untuk anak ayam ini silahkan bangga mas ya ini teman-teman ini sangat berguna sekali ini limbah tahu ini ini paling tidak untuk sadangan ketika kita ada pemadaman pemadaman listrik ini sangat membantu untuk penerangan anak ayam ya disamping untuk menghangatkan suhu panasnya yang stabil ini juga sangat baik jadi anak ayam nanti ketika kita lagi ada pemadaman ini sangat-sangat-sangat untuk membantu menerangkan sehingga ayam ini mencari makannya tidak dalam kegelapan ini mas ini sangat berguna sekali limbah tahu ini selain untuk cadangan listrik ya ketika ini musim-musim seperti ini banyak sekali sering terjadi pemadaman mas misok sangat bagus ini untuk membantu menghadapkan anak ayam yang usia 0 sampai 1 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih baik teman-teman kita akan melanjutkan praktik pengangkatan mikrobofilsel dan limbah tahu untuk penerangan jalan setapak oke let's go setelah jalan setapak oke let's go oke guys kita lanjutkan praktik ya untuk cara pemasangannya kita mulai dari ini api bekas yang sudah diisi timbah tahu dan ini kita pasang dari plus dan sini kita min kemin nanti plus kemin min ke plus kemin ke plus kemin ke plus kita kemen sekali untuk teman-teman listrik saudara-saudara biar kita bisa terang selesai lu ceri oke teman-teman ini hasilnya ya berarti kita sudah melaksanakan praktik pemanfaatan limbah tahu dengan menggunakan hidrobofilsel terus menggunakan media akib pekas lampu LED terus ada kebun juga nah ini pemanfaatannya untuk menerangi jalan ketika apapun sedang mati listrik nah digunakan juga bisa untuk penerangan anak-anak ayam itik di gandang itik terus bisa juga untuk penerangan saat belajar ketika mati listrik dengan adanya praktik ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan mengenai praktik ini yang masih kurang sekian dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih